Masih terkait penyakit mematikan Ebola, pemerintah di beberapa negara lakukan upaya global. Di Inggris, pemerintah kembangkan teknologi satelit untuk pemetaan daerah terwabah. Di Amerika Serikat, pemerintah membuat basis data super besar. Sementara di Genewa, Swiss, pemerintah mulai lakukan uji coba vaksin pada 120 pasien. Telah tewaskan sedikitnya 5.000 jiwa, penanganan virus mematikan Ebola menjadi upaya global. Inggris misalnya, selain kirimkan bantuan dana serta para medis, pemerintah negara ini juga kembangkan teknologi satelit untuk memetakan daerah terwabah. Tujuannya, temukan strategi efisien untuk mengatasi dan mencegah meluasnya penularan. Serupa tapi tak sama, pemerintah Amerika Serikat lakukan upaya penanganan dan pencegahan dengan membuat basis data super besar. Sistem ini memonitor, melacak, dan menampung laporan tentang kejadian Ebola dari berbagai belahan dunia. Deteksi mencakup 100 bahasa berbeda. Data mencakup kejadian terbaru hingga 35 tahun kebelakang. Informasi berikut lokasi spesifik ini kemudian akan dianalisis dan ditindaklanjuti oleh lembaga kesehatan. Targetnya bisa mempercepat pelacakan dan penanganan dini. Hingga saat ini, belum ada vaksin resmi untuk penanganan virus ini. Namun uji cobanya mulai berlangsung di jenewa Swiss. Tahap awal, vaksin akan diberikan pada 120 pasien. Rangkaian uji coba ini merupakan kelanjutan dari penelitian di Mali, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan berlangsung setelah mendapat restu dari badan kesehatan dunia. Bila terbukti aman dan efektif, vaksin akan segera diproduksi dan didistribusikan secara massal. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.